Alah dia ngeblok waktu dia ngeblok itu dia ngancurin sekitar 8 kapal musuhnya dan akhirnya dia dapat banyak tawanan tapi tawanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Ryan di orang keren sebelum kita mulai gua mau minta maaf dulu karena kemarin itu video tentang si jerud merah gua salah nyebutin harusnya Barbarossa tapi gua nyebutin itu Barbossa karena pada saat sebelum tag itu gua lagi nonton The Pirate of Caribbean yang bikin terngiang-ngiang nama Barbossa itu tapi sekarang gua mau ngebahas itu masih seputaran bajak laut kemarin si jenggot merah sekarang gua mau ngebahas si jenggot hitam Blackbeard Oke enggak lama-lama cek this out si Blackbeard ini salah satu tokoh yang terkenal di masa keemasan bajak laut di sekitaran akhir tahun 1600-an sampai tahun 1720-an lah si Blackbeard ini atau si jenggot hitam ini sebenarnya punya beberapa nama cuma masih tanda tanya sih para arkeolog sama sejarawan masih tanda tanya nama aslinya itu siapa cuma si Blackbeard ini disebut juga namanya Edward Taj atau Edward Teach terus juga ada Taj Dramon ini juga masih diperkirain ini kayaknya masih nama samaran bukan nama aslinya dia cuma yang para sejarawan tahu dia lahir di Inggris di salah satu kota namanya Bristol nah di bulan September tahun 1717 si Edward Taj ini ngejabat sebagai kapten di Kepulauan Bahamas cuma pada saat itu dia masih di bawah kepemimpinan bajak laut yang namanya Benjamin Hornigold di daerah namanya New Providence ya deket-deket Nassau lah di Kepulauan Bahamas mereka berdua ini biasa nyerang target-target itu kapal-kapal yang melintas di sekitaran laut Karabia sama di lepas pantai Amerika Utara nah jarahan Edward Taj yang paling populer itu waktu dia nyerang kapal besar dari Perancis yang namanya leconcourt itu artinya terhukunan di bahasa Perancis kalau nggak salah ya terhukunan si Edward Taj ini sama kru kapalnya berhasil naklukin kapal besar itu yang isinya itu emas terus koin-koin berharga lebih Bitcoin pada saat itu kan terus ada permata juga sama ada beberapa barang-barang berharga dari pos perdagangan Afrika ke Amerika itu berhasil ditaklukin sama Edward ini yang akhirnya si kapal Perancis ini diganti nama jadi Queen Annie Revenge si Queen Annie Revenge ini punya meriam jumlahnya itu sekitaran 40-an sama dengan satu kekuatan kapal angkatan laut di masa itu cuma targetnya si Edward Taj ini antara kapal-kapal Spanyol sama kapal-kapal Perancis nah di sekitaran tahun 17-18 Edward Taj ini punya anak buah kapal punya awak kapal itu kurang lebih 300-400 orang yang patuh banget sama segen banget sama si Edward Taj ini atau si Blackbeard ini karena posturnya pun mendukung gitu kan postur badan yang keren terus dia punya jenggot merah punya bewa eh merah lagi punya bewok hitam yang panjang terus diikat sama pita-pita warna hitam yang bikin orang-orang segen lah ngeliat dia gitu kan nah menurut saksi si Edward Taj ini bener-bener punya disiplin yang ketat banget ke kru kapalnya semua ke kru kapalnya dia punya disiplin yang ketat jadi sebenarnya dia tuh sayang juga sama anak buah kapalnya itu sama saksi-saksi juga nyebutin kalau si Edward Taj ini punya bendera-bendera kebesaran bajak laut itulah itu bentuknya itu engkorak megang jam pasir terus sama megang pedang yang si pedang ini nusuk ke jantung itu punya makna kalau misalnya kapal targetnya itu itu pasti kehabisan waktu waktu pas ngelawan Edward Taj ini jadi kalau mereka nggak nyerah ya artinya mereka bakal mati atau kapalnya bakal ditenggelamin sama Blackbeard ini nah di sekitaran bulan marah tahun 1718 si Blackbeard ini si Edward Taj ini pergi ke Teluk Honduras nah di Teluk Honduras ini dia ngalahin salah satu kapal namanya kapalnya kapalnya itu revenge punya state bonnet yang salah satu kapten juga lah bajak laut juga dia itu ngambil kapal revenge nya state bonnet sama ngambil alih dua kapal lainnya gitu yang ngikutin state bonnet dia tetap ngelakuin penjarahan dilepas pantai apa namanya dilepas pantai Amerika Utara sama di laut Karabia itu sampai sekitaran bulan April tahun 1718 nah si Blackbeard ini si Edward Taj ini punya anak buah punya tangan kanan lah namanya Israel hands dia ditugasin sama Edward Taj buat komandoin atau jadi kapten di salah satu kapalnya itu nama kapal itu yang kecil ini namanya Avenger nah kaptennya itu Israel hands tangan kanannya dari Edward Taj nah di bulan Mei tahun 2017-18 si Edward Taj ini berhasil ngeblokade tadi Charles tahun yang gua bilang di Caroline Selatan itu selama kurang lebih dua minggu sama ah dia ngeblok waktu dia ngeblok itu dia ngancurin sekitaran delapan kapal musuhnya dan akhirnya dia dapat banyak tawanan lah tapi tawanannya ini dibebasin sama Edward Taj dibebasin tanpa dilukain sama sekali di manusiawi banget lah Edward Taj ini cuma dia minta tebusan itu obat-obatan sama logistik-logistik buat semua kru kapalnya karena di waktu itu banyak kru kapalnya yang kena penyakit sipilis nah habis dia ngeblok tadi Charles tahun di Caroline Selatan itu dia pergi ke dan nama tempatnya itu Beaufort di Caroline juga Caroline Utara mau masalah deh dia pergi ke situ cuma anehnya dia itu ninggalin Queen any revenge ini si kapal utamanya dia itu kapal yang gede itu yang dia bawa itu cuman separoh dari muatan doang sisanya dibiarin aja kapalnya ditinggalin sampai kapalnya itu jadi bangke nah sekitaran tahun 96 97 tuh kapalnya baru ditemuin bangke dari Queen any revenge ini baru ditemuin dengan bukti itu ada meriam yang jumlahnya 40 gitu kan terus ada beberapa hasil jarahan dari si Edward Taj ini nah itu sebenarnya yang nemuin itu salah satu perusahaan di Caroline Utara lah di awal bulan November tahun 17-18 ini buat numpas bajak laut kerajaan Inggris ngirim satu nama yaitu Lieutenant Robert Maynard itu ditugasin buat nyari Blackbeard karena Blackbeard itu terkenal banget di masa itu itu hidup atau mati dan si Maynard ini dikasih imbalan tambahan selain nanti kalau dia udah selesai itu dapet pangkat tambahan sama dikasih sekitaran 100 sponsoring di masa itu ya tanggal 22 November tahun 17-18 Lieutenant Maynard ini sama armadanya nemuin lokasi markas di Edward Taj ini di daerah namanya Okrakop masih di di daerah Karabia juga disitu nah akhirnya pertempuran mereka berdua nih nggak bisa di hindarin gitu karena udah sama-sama ketemu gitu kan udah tatap muka mereka berdua akhirnya mereka bertarung nih sama pertarungannya lumayan sengit sampai si Maynard ini lumayan kewalahan lewan kru krus pia nya Edward tersini si Blackbeard ini dan akhirnya di Maynard ini keleten merah ini butuh lima tembakan sama sekitaran 20 tebasan pedang buat ngelumpuhin Edward Taj karena sangkin hebatnya lah dia dia di masa itu akhirnya pas udah lumpuh baru dieksekusi mati di situ juga ini menurut jurnalnya Lieutenant Maynard ini di tanggal 3 Januari tahun 17-19 nah karena kapten kapal yang udah dieksekusi mati di situ juga gitu kan ya eksekusinya seperti apa gua nggak mau jelasin takutnya nanti dolar kuning aja kru kapalnya ditangkep dan diadilin dia sama kerajaan Inggris itu semuanya dihukumati kecuali tangan kanannya Edward Taj tadi si Israel Hans karena dia dapat pengampunan dari kerajaan Inggris pas dia ngasih kesaksian tentang tindakan korupsi gitu kan lah pejabat-pejabat yang korup lah di daerah Caroline Utara nah sebenernya gambaran dari Blackbeard ini kan lumayan serem gitu kan sesosok monster lah seolah-olah tapi waktu di investigasi di markasnya itu nggak ada sama sekali bukti yang nunjukin kalau misalnya Edward Taj itu kayak nyiksa tahanannya atau nyiksa anak buah kapalnya itu nggak ditemuin bukti sama sekali so segitu cerita sedikit tentang si jenggot hitam atau Blackbeard atau Edward Taj yang orang keren bisa sampein gua minta maaf kalau misalnya gua ada salah-salah kata atau penyebutan lagi gitu kan kayak video yang kemarin gua minta maaf terus juga jangan lupa di subscribe jangan lupa di like jangan lupa di share video ini ke lingkungan kalian biar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa ngasih informasi yang lebih informatif lagi buat semua kalian sobat-sobat orang keren gua Ryan gua minta maaf gua pamitnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam orang keren dadah selamat menikmati